Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Halo kembali dengan saya Arief Gula di channel TV Laskar Kristus ini. Pada video kali ini teman-teman sekalian mari kita menyaksikan film His Only Son. Dimana teman-teman sekalian film ini telah tampil di bioskop Indonesia dan diminta oleh salah seorang DPR di Komisi 8 kalau gak salah yang bernama Pak Tubagus ya. Dimana dia katanya sangat terganggu dengan adanya film ini dan dia minta agar kominfo takedown dan ya artinya atau bannet ya film ini supaya tidak ditampilkan lagi. Nah teman-teman sekalian ada apa dengan ini? Mari kita langsung cek beritanya. Oke teman-teman sekalian kita akan lihat ya di medkong.id ya dengan judul yang mereka kasih teman-teman Minta film His Only Son dihentikan Anggota DPR tidak sesuai ajaran Islam Oke teman-teman sekalian ya ini pemerannya ya sebagai Abraham Baik kita coba baca teman-teman sekalian Jakarta film His Only Son terancam akan diberhentikan penayangannya usai dipermasalahkan oleh pimpinan Komisi 8 bidang agama DPR menurutnya film tersebut tidak sesuai ajaran Islam dan bisa menyesatkan umat Islam Wow jadi kalau seandainya ada film tentang keagamaan ya harus sesuai dengan Islam ya kan ini lucu teman-teman sekalian ini kan dirilis sesuai dengan kitab suci Kristen sama sekali tidak ada kaitannya dengan Islam kalau seandainya Islam mau membasal ini ya silahkan saja dengan versinya Islam ya kan karena dulu agama yang lebih duluan adalah Kristen teman-teman sekalian ajaran dan yang beriman kepada Abraham terlebih dahulu adalah orang-orang Kristen ya jadi ini narasi seperti ini teman-teman sekalian ini diskriminasi terhadap karya daripada orang-orang Kristen ya dalam dunia perfileman sementara itu kalau kita lihat ya di televisi saja ada banyak sekali ajaran-ajaran sesuai dengan Al-Quran yang dibahas adalah tentang kisah Bani Israel orang Kristen tidak pernah persoalkan orang Kristen tidak pernah ngamuk-ngamuk dan minta film itu diberhentikan di film di TV juga ya hampir setiap hari kok ada semua hampir semua ya layar kaca di TV itu kalau udah manggrip ya semua ada ajan dan orang Kristen tidak mempersoalkan teman-teman sekalian ini lucu bagi saya teman-teman sekalian mana toleransinya gitu bukankah kita masing-masing agamamu agamamu agamaku agamaku oke kita lanjutkan teman-teman sekalian film His Only Son yang terinspirasi dari kisah Abraham di dalam Alkitab Kristiani telah tayang di bioskop tanah air sejak 30 Agustus lalu film tersebut mengisahkan tentang ujian yang dihadapi Abraham atas perintah Tuhan untuk mempersembahkan putra tunggalnya yang bernama Isak di Gunung Mora Gunung Morya sebenarnya teman-teman sekalian ya Wakil Ketua Komisi 8 DPR Tubagus Aceh Hasan Sadjili mengatakan bahwa pihaknya masih memahami kalau film itu ditujukan untuk kalangan tertentu saja atau penayangan terbatas jika peredaran film ini hanya ditujukan pada kalangan terbatas seperti kejakinan agama tertentu masih kami pahami kata Tubagus dalam keterangan tertulisnya Tubagus juga khawatir jika film itu juga beredar luas maka akan menjadi masalah karena bisa menyesatkan umat muslim wah 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 bagaimana ceritanya pak bisa menyesatkan umat muslim bukankah umat muslim itu punya akidah sendiri bahwa yang dipersembahkan adalah Ismail yang dipersembahkan oleh Ibrahim karena terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 since you have not withheld your son your only son from me what happened? he has spared you the lord has spared you a substitute the lord will provide in this place here in the mount of the lord it shall be provided by myself I have sworn because you have not withheld your son your only son in your seed all the nations of the earth shall be blessed and 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 Trudy, this man was the son of God. The Son of God Terima kasih telah menonton!